Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Tentara Nasional Indonesia atau disingkat menjadi TNI adalah institusi yang paling dipercayai masyarakat Indonesia Kecintaan masyarakat dengan TNI tidak bisa dipisahkan lagi Karena kemanugalan TNI yang selalu membantu rakyat membuat rakyat semakin bangga memiliki TNI Apalagi TNI memiliki semboyan bersama rakyat TNI kuat Hal itulah yang mendorong pemuda-pemuda terbaik bangsa ingin bergabung dengan TNI Institusi ini juga melahirkan orang-orang hebat yang memiliki sikap, disiplin, tegas, serta berintegritas Perlu kita ketahui TNI memiliki tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara Di masing-masing matra memiliki pasukan elit Di TNI Angkatan Darat ada Kostrat dan Kopassus Di TNI Angkatan Laut ada Denjaka, Kopassus, dan Yom Taifin Di TNI Angkatan Udara ada Paskas Kita semua sepakat bahwa pasukan elit TNI sangat hebat-hebat Bahkan dunia pun mengakui bahwa Untara nasional Indonesia memiliki kemampuan yang setara dengan pasukan elit dunia Tetapi, hal itu berbanding terbalik dengan preman kampung yang bernama Rinto Sabua Ketika semua rakyat mencintai TNI Perman ini justru mengeroyok anggota TNI Jonef 715 Gorontalo Berita ini pun sempat viral beberapa bulan yang lalu Tepatnya tanggal 3 Februari 2021 Sosok Rinto Sabua adalah bos preman dari Queen Tiara Yang dikenal sangat garang dan memiliki reputasi yang baik di daerah Gorontalo Ia melakukan pengroyokan kepada prajuri TNI Yonif 715 Gorontalo Yaitu Pratumif Tahul Isan Rambe Kejadian itu bermula ketika rekan Pratumif Isan Yang bernama Sertu Tirta dan kompok Rinto Sabua terlibat adu mulut Lantas, Rinto Sabua yang dikenal memiliki reputasi preman hebat Menantang Sertu Tirta untuk baku hantam Wah, berani sekali bukan? Dia mengatakan, kamu tidak kenal saya Sambil menurung Sertu Tirta hingga tersentur Perlu kita ketahui Pada saat kejadian Rinto Sabua membawa 12 anak buahnya Alhasil, Sertu Tirta tidak bisa berbuang apa-apa Dan menjadi bulan-bulanan preman kampung ini Melihat rekannya dikeroyok, Prada Isan merespon cepat Dan mencoba memisahkan preman-preman ini dengan rekannya Tetapi, di luar dugaan Rinto CS justru mengeroyok Prada Isan hingga dirawat di rumah sakit Mendengar berita itu, TNI Polri bergerak cepat mencari pelaku Tak perlu waktu lama, ia pun ditangkap intel TNI dan polisi di semak-semak belukar Bahkan, Rinto Sabua yang dikenal preman garang justru menangis minta ampun karena hilaf Figur sebagai bos preman penguasa kawasan tiara Queen Gorontalo pun mengudar Gara-gara ia menangis minta ampun dan tobat kepada aparat yang menangkapnya Dan akhirnya, TNI pun memaafkan preman tersebut Tetapi dengan satu syarat, Rinto harus dilarikan ke UGD Beginilah jika berurusan dengan TNI, Rinto pun dibuat nyeri sekujur badan Bahkan yang lebih parah lagi, dia tidak bisa makan sendiri Alhasil, Pak Polisi yang menyuapi preman ini Dan akhirnya, Rinto bersama 12 anak buahnya masuk UGD secara bersamaan Bagaimana tanggapan kalian dengan preman yang satu ini? Silahkan lagu mekanik di kolam komentar